Intro Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika Nah, konten kali ini adalah seputar mahasiswa baru Buat kalian yang sebentar lagi memasuki dunia kampus Alangkah baiknya kalian menyimak tips Yang akan aku bagikan kepada kalian Tips ini berdasarkan pengalaman Aku selama aku kuliah dulunya Nah, apa aja, tolong ikutin Simak baik-baik Dan jika nanti dirasa informasi ini bermanfaat Aku ucapkan terima kasih banget Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share Jika dirasa informasi ini memang bermanfaat Terima kasih Ayo kita bahas Tips yang pertama yang aku tujukan untuk mahasiswa baru adalah Tolong jangan pernah untuk membohongi orang tua kalian Mengenai biaya perkuliahan kalian tiap semesternya Nah, kenapa demikian? Karena yang aku tahu nih dulu Ataupun mungkin diantara kalian yang sedang kuliah Pasti kalian pernah membohongi orang tua kalian Untuk meminta pengiriman uang Uang untuk kuliah Yang jumlahnya kalian lebihkan Kenapa dilebihkan? Biasa Mau kalian kutip gitu ya Untuk uang jajan kalian Katakanlah sebenarnya Tagihan uang biaya perkuliahan itu Per semester 5 juta Kalian minta lebih Jadi minta dikirimkan 5 juta 500 Tapi kalian tidak bilang 500 ribunya untuk apa Kalian hanya bilang total biaya uang perkuliahan kalian adalah 5 juta 500 Nah, itu adalah sebuah hal yang seringkali dilakukan oleh mahasiswa Demi bisa nongkrong cantik gitu ya Demi gengsi pergaulannya dengan teman-temannya yang Tanda kutip orang yang cukup berada Jadi jangan pernah membohongi seperti itu Karena kasian orang tuanya kan Udah capek-capek Cari kerja Banting tulang Buat membiayai kuliah kalian Buat bayar uang kosan kalian Selama kalian hidup jauh dari mereka Tapi kalian ternyata bohongi seperti itu Jangan pernah lakukan Oke Yang kedua adalah Tolong kalian ketika jadi mahasiswa Seimbangkanlah antara Kewajiban kalian Dari sisi akademik Dengan seimbangkan dengan Organisasi atau Apapun yang nantinya akan kalian ikuti Karena Ini juga berdasarkan pengalaman Ada tipikal orang yang ketika dia aktif Ikut berorganisasi di kampus Dia lebih concern untuk Organisasinya ketimbang Kewajiban dia belajar Sebagai seorang mahasiswa Tidak masalah Tidak masalah mau banyak pun Kalian ikut organisasi Tapi yang terpenting adalah Jangan pernah meninggalkan Kewajiban utama kalian Untuk memperoleh gelar Sarjana Jadi bagilah waktu Manajemen waktu itu sangat penting Nah tips yang ketiga adalah Jauhi atau hindari Pertemanan yang sifatnya toksik Yang menjadi racun untuk diri kalian Kalian harus pintar-pintar memilih Teman mana Yang cocok atau yang pergaulannya baik Yang dapat membawa kalian Memotivasi kalian dalam belajar Selama kalian menjadi mahasiswa Karena nantinya Kalian akan temukan Beberapa tipikal teman Yang hobinya hanya Buat seneng-seneng Buat hambur-hamburin uang Itu ada nantinya Tidak hanya di dalam kampus Tapi nanti misalnya di kosan kalian Juga ada mungkin barangkali Yang sifatnya seperti itu Yang hobinya suka ngajakin tiap malam Hura-hura gitu ya Clubbing atau apalah Nah itu kalian harus filter Teman-teman yang seperti itu Tidak masalah kalian punya teman sedikit Tapi itu membawa kalian Ke arah yang positif Dibandingkan banyak teman Tapi lingkup pergaulannya Itu tidak baik Next selanjutnya adalah Tipsnya Agar kalian itu Bisa memanage Keuangan kalian dengan baik Notabene kalian ini Ini adalah anak kosan Apalagi yang jauh dari orang tua Syukur-syukur Kalau kalian itu punya saudara Yang bisa kalian tinggal Bersama mereka disitu Nah ini penting banget Ketika kalian memutuskan Untuk merantau Untuk jauh dari orang tua Maka kalian Berkomitmen untuk bertanggung jawab Terhadap diri kalian Masing-masing Aturlah keuangan kalian Prioritaskan hal-hal Atau keperluan Atau keperluan Yang memang lebih penting Dibandingkan hal-hal yang Bisa dipenuhi nanti Bisa katakanlah Kalian dikirim orang tua Kalian per bulan Satu juta Nah itu utamakanlah Buat makan Perkirakannya Perkiraan Berapa Jika kalian terasa Makan Jika beli itu Lebih Mengeluarkan biaya Yang cukup mahal Maka kalian bisa Masak gitu ya Di kosan Atau di kontrakan Itu lebih Menghemat budget Saya pikir Lalu kemudian Uangnya selain untuk makan Untuk mau beli buku Katakan begitu Nah itu Haruslah buat Perencanaan-perencanaan Yang baik Jangan sampai Kebiasaannya Anak kosan adalah Ketika dapat kiriman Di awal bulan Itu langsung Foya-foya Lalu kemudian Ketika akhir bulan Kelaperan Meringis gitu ya Pinjem uang Sama teman Nah hindari hal-hal Yang seperti itu Kalau kalian Mau Foya-foya Atau mau belanja Ditabung Kalau enggak Prinsip saya dulu Adalah Kalau saya mau sesuatu Saya Uang yang saya Dikirim orang tua Saya cukup untuk makan aja Nah saya gimana caranya Cari uang Tambahan Dengan cara apa Salah satunya Dengan cara Peroleh beasiswa Atau Kerjalah Jadi freelance Gitu ya Untuk mendapatkan Uang Jajan Tambahan Jika dirasa Uang yang dikirim Orang tua itu Tidak cukup Jangan minta Lebih Kalau orang tua kalian Cuman mampunya Ngirim segitu Ya diterima Jangan karena kalian Terlampau Gengsinya tinggi Bergaul Sama anak-anak yang Head on Gitu ya Anak-anak yang Kaya Terus kalian Akhirnya memaksa Orang tua kalian Untuk mengirimkan lebih Nah itu jangan Kasian orang tua kalian Tips selanjutnya Untuk adik-adik mahasiswa baru Adalah Tidak semua Buku referensi Yang Disebutkan Oleh dosen kalian Dalam kontrak Perkuliahan Di awal Itu harus Dibeli semuanya Kalian bisa Minjam ke Kakak tingkat Atau kalian bisa Cari di Perpustakaan Toh kalau Kalian mau Beli Pastikan Tanya kepada Dosennya Di antara Buku-buku yang Beliau tawarkan Itu Yang beliau Sampaikan Di perkuliahan Mana yang Kira-kira Lebih banyak Beliau pakai Sebagai acuan Dalam Menyampaikan Materi Nah itu Aja yang Diambil Dan biasakan Carilah Sumber-sumber Lain Jurnal Atau apa Di internet Itu juga Untuk menunjang Wawasan kalian Saya Tidak melarang Kalian untuk Membeli Semua buku Yang ditawarkan Oleh Dosen Kalian Tapi Langkah Lebih baiknya Cari Bukunya Yang benar-benar Penting Yang memang Itu bisa Dipakai Sampai nanti Selesai Satu semester Atau sampai Uas Kenapa sih Dosen banyak Menawarkan Buku-buku Itu kan Buku yang Beliau punya Itu kan Buku-buku itu Saling melengkapi Materi Yang hendak Disampaikan Jadi Dosen Tidak Mewajibkan Biasanya Hanya beberapa Buku yang Beliau Wajibkan Yang lainnya Bersifat Alternatif Saja Selanjutnya Adalah Tips Buat Kalian Biasakan Untuk Mencatat Mendengarkan Setiap Pemaparan Materi Yang disampaikan Oleh Dosen Di ruang Perkuliahan Kenapa? Karena Saya ngerasa Banget nih Perbedaan Antara Mahasiswa Zaman Saya Beberapa Tahun Silam Padahal Enggak Jauh Banget Tahunnya Dengan Mahasiswa Sekarang Mahasiswa Sekarang Masuk Kelas Bahkan Tidak Bawa Tas Jangan Bawa Tas Bawa Buku Catetan Atau Pena Aja Enggak Bawa Jadi Cuma Datang Kelas Duduk Diem Mending Kalau Itu Dengerin Dosennya Ini Kadang Tidur Atau Main HP Tolong Hargailah Ruang Ilmu Tolong Hargai Dosen Kalian Yang Membagikan Ilmunya Kepada Kalian Ketika Kalian Menghargai Sebuah Proses Untuk Memperoleh Ilmu Pengetahuan Maka Ilmu Itu Akan Cepat Terserap Dengan Baik Ke Otak Kalian Percaya Ketika Kalian Menyepelekan Ruang Ilmu Dan Yang Menyampaikannya Itu Sangat Sulit Bagi Kalian Untuk Mendapatkan Transfer Ilmu Biasakan Mencatat Tidak Ada Masalahnya Kok Mencatat Kalau Misalnya Kalian Tidak Mampu Mencatat Kalian Bisa Rekam Materi Yang Disampaikan Oleh Dosen Tersebut Jangan Difoto Materinya Percuma Kalau Kalian Foto Kalau Itu Nanti Di Kosan Di Rumah Tidak Kalian Catat Lagi Kalau Kalian Memang Tipenya Audio Yang Hanya Mendengarkan Kalian Izin Terlebih Dahulu Kepada Dosen Yang Bersangkutan Pak Mohon Maaf Saya Mau Izin Merekam Pemaparan Bapak Atau Ibu Karena Saya Tipikalnya Memang Tidak Bisa Mencatat Pak Izin Seperti Itu Tips Terakhir Dari Aku Adalah Tolong Persiapkan Diri Kalian Untuk Menghadapi Ujian Tengah Semester Dan Ujian Akhir Semester Kenapa Ini Yang Seringkali Disepelekan Oleh Mahasiswa Jadi Kriteria Penilaian Akhir Yang Kalian Dapatkan Nanti Berupa Huruf Dalam Sistem Itu Misalnya Bahasa Indonesia Dapat A Kewarga Negara A Dapat C Nah Di Dalamnya Itu Merupakan Hasil Gabungan Dari Beberapa Komponen Penilaian Seperti Kehadiran Kalian Keaktifan Kalian Selama Perkuliahan Penilaian Dari tugas-tugas Yang diberikan Oleh dosen Dan Komponen Komponen Terbesarnya Ada pada Nilai UTS Dan Nilai UAS Semuanya Digabung Itu Mendapatkan Nilai Akhir Sehingga Prinsipnya Adalah Jangan Kalian Fokusnya Ke UAS Tapi Juga Fokus Persiapkan Dari UTS Karena Masih-masih Mempunyai Komponen Persen Nilai Yang Cukup Tinggi Ketika Kalian Nilainya Anjlok Di UTS Dan Kalian Nilai UAS Tinggi Itu Belum Tentu Dapat Membantu Nilai Akhir Kalian Menjadi Bagus Belum Tentu Bisa Dapat Nilai A Atau B Jadi Hati-hati Sehingga Saya Berharapnya Kalian Itu Memang Benar-benar Berjuang Benar-benar Sungguh-sungguh Ulet Takun Ketika Sejak Proses Dari UTS Akan UTS Itu So Teman-teman Mungkin Itu Yang Bisa Aku Sharing Kepada Kalian Semuanya Khususnya Untuk Mahasiswa Baru Tolong Ini Disimak Baik-baik Jika Memang Hal Ini Kalian Setuju Ya Alhamdulillah Jika Tidak Saya Tidak Memaksakan Pendapat Saya Ini Kepada Kalian Dan Tolong Dishare Ke Teman-teman Kalian Saudara Kalian Adik Kalian Kakak Kalian Untuk Siapapun Juga Yang Sedang Menemuh Pendidikan Tinggi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai Terima kasih.